salam sejahtera selalu buat kecuman ya menonton video tentang pemandian murai burung menggunakan keramba sangkar biasanya kita menggunakan sangkar yang ada di kiosk-kiosk itu tapi hari ini saya menggunakan keramba ini ditanakan untuk tempat pemandiannya luas dan tidak berkara jika pemandian itu berkarat atau kotor maka kotoran-kotoran itu bisa menempel di tubuh murai batu tersebut dan untuk bulu-bulu serta badannya tidak bersih maka dari itu kadang kecuman burung kita kayak terasa katal waktu di kantangan sebenarnya disini kita harus memberikan yang terbaik agar murai kita perform secara maksimal di kantangan pemandian yang salah pemandian yang salah juga bisa mempengaruhi pada perform burung kita tempat yang kurang baik juga bisa mempengaruhi perform burung kita seperti kita manusia jika kita mandi dengan air yang keruh pasti akan terasa tidak katal tidak nyaman tidak nyaman di badan begitu juga burung kecuman kita yang selalu memberikan kecuan-kecuan yang terbaik buat kita semua kalau kita pelihara dengan baik kita lakukan interaksi dengan burung tersebut dengan peliharaan kita maka peliharaan kita pun akan memberikan yang terbaik buat kita seperti juga di burung lakpet saya itu ada di cemuran cemur di sana tempat yang tadu sehabis dimandikan performnya sangat bagus di kantangan nah disini seperti itu pula keadaan tempat pemandian yang sangat bersih sangat membantu dengan performa burung kita di kantangan karena dengan bersih airnya dengan bersih tempat pemandiannya maka hasil dari mandi burung tersebut bisa akan maksimal atau bisa akan bersih sekali hasilnya seperti itu sobat monia jika video ini berguna silahkan di share silahkan diterapkan tetapi jika tidak berguna di abekan saja terima kasih salam kecamanya satu hobi satu hati persaudaraan junjung tinggi banyak saudara banyak rejali amin